Sementara di Kabupaten Seragen, dua rumah roboh dan ratusan lainnya rusak akibat terjangan Puting Beliung. Selain merusak rumah warga, angin Puting Beliung juga rusakkan pasar tradisional. Dua rumah yang roboh di terjang Puting Beliung berada di desa kecik Kabupaten Seragen. Satu di antaranya merupakan rumah yang baru selesai dibangun satu bulan lalu. Kejadian yang berlangsung cepat membuat pemilik tidak bisa menyelamatkan barang berharga. Selain merobohkan dua rumah dan merusak lebih dari seratus lainnya, Puting Beliung yang terjadi Senin Petang juga merusak atap pasar tradisional.